Intro Pendengar dan pemirsa RRI Net berjumpa lagi dengan tim produksi RRI dari Sungai Liat. Kali ini berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha disebut juga Hari Raya Kurban. Intro Pada musim ini menjadi keuntungan yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menambah pendapatan melalui penjualan hewan kurban. Sehingga tidaklah heran jika banyak penjualan musiman hewan kurban di sejumlah lokasi, khususnya wilayah kota Sungai Liat, Kepulauan, Bangka, Belitung. Pemandangan penjualan hewan kurban ini tentunya akan kita jumpai di sejumlah daerah di Indonesia, terutama yang mayoritas penduduknya warga muslim termasuk di Kebupatan Bangka. Berkurban merupakan wujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kanikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Menurut pakar bahasa Arab bahwa kurban berarti suatu sarana untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah. Pada momen idul adeha atau hari raya kurban, dianjurkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk berkurban sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah bagaimana antusias masyarakat berkurban di lebaran idul adeha 1.445 hijriah atau 2024 masih ini. Penjual hewan kurban di Kebupatan Bangka mengeluhkan penurunan pembeli hingga 80% pada lebaran idul adeha 1.445 hijriah. Penjualan hewan kurban tahun 2024 sepi pembeli, jauh jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini diakini pengaruh dari kasus timah di Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai daerah pertambangan, timah masih menjadi prima dona dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk saat ini harga timah murah sehingga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penjualan hewan kurban di Bangka. Berikut ungkapan penjual hewan kurban, Pusidin. Tahun yang akan, tahun saat itu sekitar 10. Sekarang ini hanya piara 5 ini, yang lakunya hanya 2, masih ada 3. Jadi penurunan banyak lah sekarang. Ini banyak lah biasanya, pupuluh, cuma laku 2. 80% penurunan. Kalau yang paling ramai, untuk pembeli ya. Untuk pembeli biasanya, kalau nanti hari sudah habis lah pembeli. Sudah beli baik. Jadi sekarang ini, yang tidak laku ini kecil lah harapan untuk laku. Pengaruhnya dari ekonomi lah mungkin. Orang sekarang ini kan yang sakitnya kerja tak bisa. Kerja timah itu. Kalau biasanya itu kan, orang yang beli untuk pribadi, orang buka TI, mungkin-mungkin dari situ lah. Jadi, kalau di Bangka ini, kalau sudah habis, dipiara sampai lebaran puasa, dipotong sendiri. Kalau tukang jagal itu, tidak mau memotong sapi ini, rugi. Ini tidak sesuai kan. Sapi korban, seperti sapi potong, beda. Kalau sapi potong, yang naksirnya kan daging. Kalau tidak cocok sama daging, harganya untuk jual, tidak beli. Kalau sapi korban ini, yang penting bagus, bersih, sehat. Biarpun mahal, kan bukan untuk dijual, untuk korban. Karena pengaruh ekonomi tengah lemah lah sekarang. Maklumih ya? Ya, maklumih lah. Baca ngapelah ke Tirong Bangkas. Posidin yang sudah menggeluti profesi berjualan hewan kurban sejak 20 tahun ini, sudah cukup hafal dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama di Kabupaten Bangka, yang masih bergantung dengan timah selain sektor perkebunan dan pertanian lainnya. Meski di sisi lain, persaingan pun menjadi tantangan bagi Posidin dalam menyediakan hewan kurban, khususnya sapi. Keluhan yang diungkapkan Posidin senada juga disampaikan penjual hewan kurban lainnya Jumri. Tahun ini dirinya menyediakan 100 lebih hewan kurban kambing dan juga belasan sapi untuk Induladeha, 1.445 Hijriah. Namun kenyataan yang terjadi tidak adalah sesuai ekspektasi. Ekonomi masyarakat saat ini sedang melemah dampak pertambangan timah. Tapi dibanding tahun kemarin, itu lebih banyak tahun kemarin. Faktor ekonomi juga lah nih. Ini ada penghasilan orang dari timah juga. Tetap timah. Kalau timahnya menunjak, ah kurban tetap. Akika juga ngaruh ya tiap hari. Biasa seminggu itu bisa 7 ekor, paling sedikit sih 2 ekor atau 3 ekor. Ini seminggu kalah nggak ada sama sekali. Semenjak dari awalnya pengaruh timah ini juga. Dari kasus timah juga. Pengaruhnya ke masyarakat. Seperti tahun sebelumnya, menurut Jumri, yang sudah 8 tahun berjualan hewan kurban, kebanyakan yang beli hewan kurban merupakan kalangan para penambang yang hasil timahnya banyak sehingga mereka berkurban dan berbagi rezeki, dengan yang lainnya. Untuk kambing dijualnya seharga 3,8 juta rupiah per ekor, sedangkan sapi kisaran harga 20 hingga 30 juta rupiah per ekor. Berbagai jenis sapi yang dijualnya, seperti sapi bali dan limosin. Dengan kondisi ini, para penjual hewan kurban, baik sapi maupun kambing, tidak dapat berbuat banyak dan sudah siap menerima resiko jika persediaan hewan kurban tidak habis terjual. Para pedagang akan merawat atau memelihara hewan kurban tersebut untuk kebutuhan Lebaran Idul Fitri maupun Idul Adaha tahun depan dengan harapan akan meningkat perekonomian masyarakat nantinya. Sementara dari data, Dinas Pangan dan Pertanian Kehubatan Banka mencatat, terdapat 2.976 ekor hewan kurban pada persiapan Lebaran Idul Adaha 1.445 Hijriah. Dari jumlah tersebut, 1.208 ekor diantaranya untuk sapi dan 1.210 ekor untuk kambing. Dari tim produksi RRI Sumiliat, sampai jumpa.